Tubuh kita ini ada aliran darah nih, kalau darahnya berhenti aja, kira-kira apa yang terjadi? Stroke Stroke dan sebentar lagi masuk ke pada fase kematian Makanya darah yang mengalir ini adalah bagian dari sunnah kehidupan untuk menandakan orang ini masih hidup Makanya pergerakan atau bergeraknya seseorang itu menandakan hidup kita masih hidup Manusia yang sudah meniatkan dirinya lebih banyak untuk mager, rebahan, sebenarnya sudah membuat dirinya mati sebelum waktunya Salah satu penyair yang saya suka itu Iqbal namanya dari Pakistan itu mengatakan bahwa disebut ombak karena bergerak Maka saat dia diam ombak pun hilang Ombak itu disebut namanya karena bergerak Maka ajakan move on adalah ajakan yang mengajak kepada sunnah kehidupan Bahwa manusia itu harus bergerak Manusia itu gak boleh vakum, manusia itu gak boleh diam Apalagi bagi laki-laki Laki-laki disebut rojul karena punya makna dan sama dengan rijlun Rojulun laki-laki, rijlun kaki Kenapa laki-laki disamakan dengan kaki? Di antara maknanya karena kaki punya fungsi bergerak Makanya laki-laki identik dengan pergerakan Bahwa laki-laki harus memastikan bahwa dia tidak pasif Kemarin misalnya dua tahun belakangan di saat pandemi Memang ada ajakan stay at home Lebih banyak di rumah Tapi bukan berarti vakum, bukan berarti diam Harus tetap bergerak Kalau enggak muka fitrah ke laki-laki ini hilang Maka laki-laki yang jarang bergerak, laki-laki yang tidak suka bergerak Sejatinya menghilangkan fitrah ke laki-lakiannya Semakin aktif bergerak, semakin laki banget Jadi para akhwat nih Adik-adik saya semua disini Justru kepunya laki, punya suami Memang yang laki banget itu yang senang bergerak Yang dia aktif Menandakan bahwa Keluarga kita menjadi keluarga yang insyaallah Keluarga yang bukan hanya untuk diri sendiri Tapi keluarga yang senantiasa bergerak Dan itulah keluarga yang dinamis, keluarga yang barokah, keluarga yang produktif Makanya itulah yang disyariatkan Baginda Nabi SAW adalah bagian dari suku yang terbaik yang Allah berikan Di antaranya adalah suku Qurais Amanah kenabian dimanakan kepada siapa? Kepada suku Qurais Disebabkan suku Qurais Suku yang suka bergerak Suku yang enggak vakum, enggak mager Buktinya apa? Ayat Quran yang mengatakan itu Disebabkan ilaf Apa itu ilaf? Ilaf itu dari kata alfun Alfun artinya seribu Sesuatu yang terjadi ribuan kali Alias sudah rutin Menjadi sebuah habit kebiasaan Disebut ilaf Tradisi atau kebiasaan disebut ilaf Dan kebiasaan suku Qurais itu apa? Rihlah Jalan-jalan Bergerak Kapan mereka bergeraknya? Enggak kenal musim Musim dingin jalan Musim panas jalan Jadi enggak kenal musim Saking aktifnya mereka Mereka menjadi pribadi yang bergerak Dampaknya apa? Da'wah Islam Mudah tersebar cepat Da'wah Islam tersebar cepat ke penjuru dunia Ke pelosok-pelosok Kepedalaman Ke ujung bumi Sampai Negeri yang mungkin Jarang ditanggi manusia Didatangi oleh pendakwah Khususnya suku Qurais Yang menyampaikan Syiar Islam Bukan hanya Di Jazira Arab Ya Kebayang enggak Kalau Islam turun di sebuah suku Yang Laki-lakinya mager Di rumah doang Ngandelin bisnis online Jualan hijab Kemudian pasang IG Sambil cek IG aku ya sis Ya Susah Maka ini adalah Sunnah kehidupan itu bergerak Sunnah kehidupan bergerak Maka ajakan Let's move on adalah Ajak untuk bergerak Masalahnya ada yang bergerak Tapi bergerak yang merusak Ya Angin itu bergerak Ada angin yang membawa manfaat Angin yang membawa manfaat itu Yang membuat akhirnya terjadi Yang namanya Penyerbukan Yang namanya Pembuahan Terjadi pada pepohonan Adalah atas bantuan angin Ya Yang namanya Sel apa putik itu Pembuahan bunga itu Karena atas bantuan angin Itu angin yang Pergerakannya itu memberikan Kemanfaatan Tapi ada angin yang Akan memberikan ancaman Angin yang bergerak Tapi memberikan kerusakan Makanya Prinsip kedua Kalau kita move on Move on yang Akan membawa kebaikan Move on Jangan sebarang move on Maaf Dalam konteks yang mungkin Sangat relate dengan dunia teman-teman Ada orang yang move on Dari kegagalan Dulu Pernah menikah Tiba-tiba Bercerai dan sakit hati Nggak bisa lepas Dari bayang-bayangan mantan Ya Mantan dianggap Temannya setan Ya Tapi masih aja dibicarakan Ya Kebayang wajah mantan Ya Mau makan Kebayang wajah dia Ya Mau ngaca Ngelet kaca Kebayang wajah dia Ya Mau ke WC Ngelet WC Kebayang Wajah dia Mules Ya mungkin Mantannya itu tadi Jadi dia merasa bahwa Dalam hal ini Ya Dia merasa Nggak bisa lepas Move on lah dia Dalam konteks Move on dari Asmara yang gagal Tapi ada yang move on Justru ke jalan yang salah Akhirnya Merasa bahwa Kalau gue begini terus Gue nggak akan pernah bisa Dapetin penggantinya dia Kenal sama orang Yang katanya Bisa memahami perasaan dia Akhirnya Terjalin hubungan Prinsip hidup dia dulu Sebelum Ya Masa itu adalah Berhijab Menjaga sholat Ikut kajian Ya Setelah move on Hijabnya dicopot Mulai ikut Keluar malam Mulai ikut Pergaluan yang aneh Ujung-ujungnya Selain lepas hijab Ibadah ditinggalkan Bahkan Dan inilah Move on yang rusak Yang tidak kita inginkan Akhirnya Murta Maka jangan sembarang move on Kalau move on doang Yang kita ajak Kepada orang Tapi tidak punya panduan Makanya move on itu Ada ilmunya Move on itu Ada patokannya Move on itu Ada bimbingannya Jangan sembarang move on Ya Anda punya masalah Dengan masa lalu Ya Dimana kita pernah punya masalah Dulu Pernah hidup susah Pernah mengalami Hal-hal yang buruk Move on-nya kita Dari yang masa lalu itu Harus move on Yang ke arah yang baik Orangnya bertambah umur Bertambah usia Harusnya bertambah ilmu Bertambah amal soleh Diberikan dia usia yang panjang Untuk bekal dia Dalam urusan Membawa sebanyak-banyak bekal Di akhirat Diberikan sisa umur itu Harusnya sebanyak-banyaknya Untuk bekal di akhirat Tapi Dikasih umur 50 Sama dikasih umur 60 Segitu-gitu aja Solatnya Ya masih Solat tahajudnya Ya mungkin jarang-jarang Baca Quran Tidak pernah nambah Ya Setiap ditanya Sudah berapa juz Haflannya Justru itu ustaz Ini lagi coba Mulai ikrok satu Perasaan dari kemarin Ikrok satu Terus Saya emang orangnya istiqomah Itu bukan istiqomah Ikrok satu Gak nama-nama Bukan istiqomah Rugi Orang yang rugi Adalah yang Bertambah usia Tapi gak bertambah Kebaikan Assalamualaikum Bersama saling Sampai TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya